Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, balik lagi baru di channel Tutorial Online 29 Apa kabar kalian semua hari ini? Sekarang kita berada di bulan puasa Buat teman-teman semua yang sedang menjalankan ibadah puasa Selamat menaikan ibadah puasa Dan buat teman-teman yang menonton video ini Ketika sudah berbuka puasa, selamat berbuka puasa Dan jangan lupa untuk sholat terawih Oke, jadi di video kali ini saya ingin sharing ke kalian semua Bagaimana caranya untuk membuat digital padding invitation Atau bahasa Indonesia-nya undangan pernikahan secara digital Dan ini tuh 100% gratis Kita langsung menuju ke tutorialnya saja Pertama kalian harus connect dengan jaringan internet ya Karena kita menggunakan web browser Di sini saya menggunakan Google Chrome Saya buka dulu Google Chrome-nya Kemudian pada bagian sini, kalian klik aja kanva.com Nah nanti tampilannya akan seperti ini Tampilan awalnya ya Terus kalian klik yang garis 3 di sini Kemudian kalian pilih login Kalian klik ya, login dulu Nah di sini saya saran kalian login menggunakan akun Google aja Continue with Google Biar cepat dan tanpa ada pengisian-pengisian data lagi Jadi nggak ribet gitu Kalian klik aja Nah di sini kalian bisa pilih salah satu akun Google kalian ya Saya pilih dulu Oke di sini kita tunggu prosesnya sebentar Nah pada bagian sini kalian bisa pilih terserah ya Kalian mau pilih apa aja Saya di sini pilih aja yang personal Kemudian di sini ada tulisan start my free trial Saya maybe later aja Di sini not now Nah nanti tampilan dari kanvanya akan seperti ini Kemudian pada bagian kanal pencarian Kalian klik Tunggu lah push Kalian klik wedding Invitation Maaf ya ada suara kucing Nah setelah itu Nanti tampilannya akan seperti ini Nah di sini tuh ada dua tipe ya Yang tipe pertama yaitu tipe pro Kalian harus daftar menjadi member pro Berbayar sekitar berapa ribu per bulan gitu ya Saya lupa Dan yang kedua itu yang gratis yang kayak gini Nah karena di sini kita mau fokus yang gratis Kita klik yang ini Select di sini Kita pilih Scroll ke bawah Terus kalian pilih yang free Kemudian kalian apply Biar yang pronya tuh hilang Jadi hilang dari peradaban Nggak akan muncul ya Nah di sini kita bisa lihat mana yang gratis Jangan yang ada tulisan rpp Ya itu masih berbayar Kalian cari yang bener-bener gak ada tulisan RP Prey, RP Paint Atau lambang pro nya Biar 100% gratis Nah di sini Kayaknya menurut saya di sini ini bagus Saya klik aja Menurut saya ini bagus ya Yang ini Kita tunggu sebentar jaringannya agak lemot Oke nanti tampilannya akan seperti ini Nah di sini tuh mau diedit gampang banget Sahabat-sahabat Kalian tinggal perbesar aja Pakai dua jari Kemudian kalian klik di sini Tinggal ganti nama ya Kalian klik dua kali Kalau mau ganti namanya Bentar Nah kalian klik di sini Allahuakbar Saya kecilin dulu sedikit Nah nanti kalau sudah kayak gini Kalian bisa langsung ganti Coba saya kasih nama Fulan gitu ya Fulan dan Fulana Nah jadi di sini ada pernikahan si Fulan dan si Fulana Kemudian kalian bisa ganti di sini untuk bulannya Kalian klik tahunnya dulu ya 2022 Kemudian di sini Ini kalau di kecil Dia harus di itu sih Di adjust gitu ya Kalian harus besar kecilkan Biar dapat Ini gak dapat ini Oke ini kita dapat ini Harinya kita bisa ganti mungkin Friday ya Free Terus kita biarkan aja bulannya Terserah itu kalian tinggal bisa ganti Terus di sini Keterangannya kalian bisa customize juga Kalian mau tulis apa Kayak nama alamatnya Dimana kayak gitu ya Nama tempatnya Dimana akan diselenggarakan acara pernikahannya Nah kalau sudah kalian ganti semuanya Kalian langsung klik yang ini Tanda panjang Tanda yang di atas itu Terus kalian pilih yang download Di sini saya sarankan untuk Pilih yang PNG saja Karena itu yang high quality Biar gambarnya itu jernih Setelah itu kalian langsung klik download Di sini ada preparing Dia lagi ngerender foto kita Terus kemudian kalian klik download yang di sini Dan boom Sudah terselesai Ini dia hasil dari Digital wedding invitation yang kita buat Yang siap kita edarkan Mau kalian posting di instagram Di whatsapp Kalian share di grup Sudah bisa jadi teman-teman kalian bisa langsung tau Kalau kalian akan menikah Dan mereka sudah secara otomatis Mendapatkan undangannya Oke mungkin segitu saja Bagaimana caranya membuat digital wedding invitation Secara mudah dan gratis Tanpa perlu adanya skill editing Tanpa perlu adanya Apa ya Ribet-ribet lah Pokoknya kalian cuma edit nama Edit tanggal Edit tempat Dan jadi deh Digital invitation punya kalian Tanpa harus bayar Orang untuk membuat Undangan yang Mengurus Apa ya Intinya seperti itu Jangan lupa subscribe Dan juga like video ini Karena like itu sangat membantu Dan sangat berarti untuk saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati